selamat bertemu kembali sahabat IB channel di kesempatan ini saya akan membahas kembali tentang permasalahan sistem peninginan radiator pada tipe motor yang menggunakan radiator teman teman sebagai sistem peninginan baik itu pada tipe motor metrik ataupun motor motor yang lain ya itu sama sebenarnya sistem cara mengecek ataupun cara kerja itu sama teman teman nah di bagian sistem peninginan pada tipe radiator teman teman mungkin sudah paham bahwa disini ada beberapa part yang umum ya umum yang juga harus teman teman ketahui yang pertama itu adalah radiator itu sendiri yaitu ini ya nah ini disebut radiator kemudian ini adalah termostat gunanya adalah untuk sebagai katup membuka menutup sesuai dengan suhu kerja radiator artinya air radiator pada tipe sepeda motor teman teman yang memakai termostat itu tidak mengalir terus ya tetapi dia hanya akan mengalir pada suhu-suhu tertentu biasanya di atas 100 derajat celsius atau sesuai dengan titik didih air secara umum ya seperti itu kemudian yang juga tidak kalah penting itu adalah ini ini adalah tagi carangan ada tampungan air radiator ya kemudian tentunya pompa radiator itu sendiri nah kembali video ini saya buat teman teman karena juga ada banyak sekali komentar yang masuk di video saya tentang permasalahan radiator dan cara mengganti air radiator kenapa air radiator itu harus di tap ya bukan ditambah nah ini juga ada kaitannya dengan kasus yang saya tangani pada motor pario ini jika teman teman cuma menambah air radiator bukan mengganti air radiator itu kotoran-kotoran yang ada di air radiator yang lama itu dia akan mengenap di bagian-bagian sistem nah tempat-tempat radiator seperti yang saya ungkapkan tadi bisa di saluran radiatornya nah disini di saluran pendinginannya bisa dia bermasalah di bagian atau mengenap di bagian ini termostat dan juga bisa dia mengenap di bagian selang itu sendiri teman teman nah karena tadi juga di bagian sininya ini macet ya ini macet nih walaupun teman 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 sudah mengisi air radiator tetapi disini ternyata macet karena dia sudah ada pengendapan disini nah itu jadi airnya itu tidak akan bersirkulasi dan itu juga akan menyebabkan kinerja radiator atau sistem pendinginan juga tidak tidak berfungsi nah itu yang pertama tadi yang terjadi kemudian yang kedua yang tadi terjadi adalah ini ininya macet juga karena terlalu banyak kerak di bagian dalam tapi khusus untuk di bagian ini untuk cara mengatasi ini yang macet nah itu saya buatkan khusus videonya tadi sudah saya bikinkan nanti saya bikinkan videonya khusus biar tidak terlalu panjang teman teman seperti itu kemudian juga yang perlu teman teman cek itu adalah bagian ini nah tutup radiator ini bukan tutup biasa tetapi disini juga sama kerjanya seperti termostat ya jadi kalau mengganti tutup radiator usahakan teman teman mengganti dengan tutup radiator yang ori karena jika ininya macet buat sistem kerja radiator juga juga akan akan pasti bermasalah seperti itu nah terus nah terus bagaimana cara mengecek apakah termostat yang bermasalah ataukah pompa radiatornya yang bermasalah tanpa teman teman melakukan pembongkaran dan teman teman bisa cek sendiri di rumah ya caranya sangat mudah ya pertama teman teman pastikan apakah motor itu pernah mengalami overhead atau dengan menyala merah pada kelihatan kontrol panas yang ada di di speedometer jika itu pernah pernah menyala ataukah air radiator motor teman teman pada tampungannya ini cepat sekali berkurang ceklah di bagian bawah sini ya di bagian bawah daripada standarnya di bagian bawah jika teman teman menaruh motor ya apakah disana ada tetesan air radiator atau tidak jika ada tetesan air radiator itu dipastikan bahwa sil radiatornya bocor sil pompanya yang saya maksud kemudian jika tidak ada yang bocor tetapi tetap air radiatornya berkurang dengan cepat bukalah ini teman teman cek bagian oli ya dengan cara membuka tutup olinya ini kemudian teman teman perhatikan olinya apakah olinya itu berwarna seperti susu atau tidak jika berwarna seperti susu itu artinya sil pompa radiator juga bocor tetapi bocornya ke dalam dan itu harus segera dilakukan dilakukan penyerpesan jika tidak maka motor itu akan mengalami trouble yang lebih banyak bisa terjadi kerusakan di bagian klaher staseher dan bagian yang lain yang tentunya akan menambah biaya yang cukup banyak seperti itu nah itulah yang kira-kira ciri-ciri yang dapat teman teman cek sendiri di rumah seperti itu nah jika bagian termostat nah jika bagian termostatnya ini yang bermasalah caranya untuk mengatasi termostat macet ya itu bisa dengan diganyal atau bisa dengan menggunakan track saya seperti yang video yang akan saya bagikan kemudian bisa dengan mengganti dengan yang yang baru jadi seperti itu jadi itulah beberapa hal yang harus teman teman pahami ada perlu teman teman cek jika motor teman teman yang menggunakan sistem pendinginan radiator itu mengalami trouble atau mengalami permasalahan seperti itu nah itulah sedikit video yang saya share di kesempatan ini mumpung saya menangani permasalahan yang sama itu tentang sistem pendinginan pada radiator motor pari 110 ini semoga video ini ada manfaatnya buat teman teman semua dan kembali dari Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Keputuan Tampanan C.B. Channel mengucapkan terima kasih dan tentunya salam I.B. Channel